Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selain sarana fisik, TMMD ini juga menghadirkan berbagai penyuluhan dan pelatihan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat, guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan desa talang sebaris dan sekitarnya. Bumak, kami lah nampak di Bumak yang bocor, yang memang dia layak ditempat di. Waktu itu, kita hujan lebat, angin kencang, petir bertaburan kan bunyinya. Pak, bagaimana ini, ayo kita pergi kemana, kasurnya kebacaran, biarlah kasur. Nggak usah penyawa kita aja yang hidup, lagi hujan, kita di sini aja, banyak ini bahasa semua di sini. Di sini, jalannya sangat jelek sekali, Pak. Jadi, kami selaku tukang oncek kayu ini, tanggung jalannya terlalu ekstrim. Dan jadi, kami di sini memakai rantai. Kalau nggak ngerantai itu nggak naik dan di motor. Kadang ya, robo kan, bawa beban itu kan, bagian licinnya jalan. Kondisi, akses jalan untuk sentral produksi di desa Telang Tabelis ini sangat mempengaruhi. Itu mempengaruhi untuk pengeluaran hasil bumi, seperti karet, kelapa sawit, dan juga kayu. Susah untuk mengeluarkan. Jadi, butuh tenaga ekstra dan biaya yang lebih besar. Untuk rumah, ada beberapa warga yang lansia kondisi rumahnya sudah memprihatinkan sekali. Kalau malam bocor, kemudian untuk hasil kehidupan mereka pun, mereka bergantung kepada tetangga kiri kanan. Kami tergerak hati melaporkan kepada pimpinan kami bahwa kami desa Telang Tabelis ini sangat membutuhkan akses jalan untuk sentral produksi untuk mengeluarkan hasil bumi. Air bersih itu kekurangan, hanya dapat air yang cukup untuk nyuci baju, nyuci piring, sama mandi. Ya, kami terpaksa harus membeli untuk minum, untuk air masak. Masyarakat di sini dengan pekerjaan mayoritas adalah bertani atau berkebun, yaitu kebun karet dan sawit. Untuk mengangkut hasil dari kebun tersebut, selama ini petani masih sangat kesulitan karena akses jalan yang belum terpenuhi. Selamat hadir di upacara pembukaan tentara menunggal membangun desa Telang 122 tahun Randu Rumpang. Atas dasar itulah kepala desa dengan pemerintah daerah bersinergi dengan Kodim 0425 Seluma berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan TMMD ke-122 tahun 2024 di desa Telang Sebaris ini. Selain sasaran fisik, pembukaan jalan sepanjang 1.500 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 8 titik, kami juga sesuai dengan program Bapak Kasat melaksanakan sasaran tambahan yaitu pembuatan RTLH sebanyak 2 unit rumah. Ketahanan tangan. Dalam hal ini membuat kolam untuk masyarakat, untuk budidaya lele, kemudian pembuatan tiga titik sumur bor, yang terakhir adalah kegiatan non-fisik seperti penyeluhan-penyeluhan yang telah dilaksanakan pada hari sebelumnya. Kolam ini merupakan salah satu hanpangan dalam TNP serapik ke-2, ingin membantu kesejaratan masyarakat melalui hanpangan, yaitu membudidayakan ikan. Ini nanti akan kita isi ikan lele dumbu, yang ini yang sempatnya cepat berkembang, cepat besar, dan cepat untuk diimati oleh masyarakat di kisah pangsa dari sini. Ada pun kendala yang kami hadapi di lapangan selama kegiatan ini adalah faktor cuaca. Kita melihat saat ini sudah memasuki bulan Oktober. Memang sebagian rata-rata di wilayah pengguluh, khususnya Kabupaten Seloma, setiap kurang lebih pukul 13, sudah mulai hujan rintik-rintik. Ini kan program TNP yang ke-122 gitu ya. Memang dia ada berada di waktunya, karena ini kan bagian dari operasi bakti, dari programnya OBS TNI bersama dengan pemerintah daerah. Memang dia ada berada di waktunya, terakhir itu tanggal 31 Oktober ini. Kemudian semua tadi dilaporkan oleh dan Satgas, Pak Adandin, semua programnya sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Harapannya tentunya bisa meng-upgrade ekonomi masyarakat lah ini. Terima kasih ya, ini luar biasa, ini mematuhi pemerintah daerah. Dan ekonomi rakyat dengan jalan yang tersebut bisa baik. Yang sudah kita buat, ke depan dipelihara, dipingkatkan, dan dikembangkan. Kita sebenarnya dengan Kabupaten Seloma sudah banyak berkolaborasi. Memberikan apresiasi, ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Kodim 0425 Seloma atas dilaksanakannya TMMD yang KIS-122. Ini memberikan sebuah kontribusi, memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Seloma. Harapan kami agar TMMD ini bisa dilakukan setiap tahunnya di Kabupaten Seloma. Terima kasih sekali, sekarang aku sudah dapat rumah dari Bapak TNI. Menikmati hasil dari jalan ini, jadi masyarakat kami mengeluarkan hasil produksinya tidak bersusah payah lagi. Dan kami mengucapkan berbuat terima kasih kepada Kodim 0425 Seloma. Makanya sekarang ini ada bantuan air bersih, kami syukur Alhamdulillah. Terima kasih Bapak TNI. Sekarang saya berterima kasih kepada Bapak TNI. Semoga Bapak TNI maju terus, berdekat. Terima kasih kepada Bapak Tentara telah membangun akses jalan desa kami. Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat ya! Semoga bermanfaat ya! Terima kasih telah menonton!